Berikut adalah 5 prestasi Soeharto saat memimpin Indonesia dalam kurun waktu 32 tahun. 1. Swasembada pangan. Ia berhasil membalikan keadaan Indonesia yang terpuruk, menjadi negara yang sangat makmur dengan swasembada pangan. 2. Dolar seharga 378 rupiah saja. Hal ini membuat segala sesuatu menjadi sangat murah kala itu. Sehingga rakyat menjadi sangat sejahtera. 3. Lapangan pekerjaan sangat mudah. Jangankan sarjana, lulusan SMA pun kala itu mudah sekali mendapatkan pekerjaan. 4. Menjadikan Pancasila sebagai garda terdepan pembangunan generasi muda dalam pendidikan Indonesia. Sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila gencar dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan menerapkan program Jitu dan Gemilang seperti P4, PMP dan PPKN dalam sistem pendidikan di Indonesia. 5. Bidang olahraga Indonesia memasuki masa-kai masanya. Ada begitu banyak prestasi yang tercipta saat itu yang membuat bangga rakyat Indonesia.